Tanggal 4 Desember 2024 adalah hari paling bersejarah bagi Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena di tanggal tersebut Hasto Krintianto menyatakan bahwasannya Joko Widodo dan keluarganya dianggap bukan lagi kader PDP. Ya, jadi kalau kukatakan kita sudah tahu bagaimana nasib PDP ke depannya. Ya, karena apa? Jujur saja, ketika PDP menyatakan bahwasannya Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian mereka, itu merupakan adalah langkah yang sangat berbahaya. Berbahaya bukan bagi Joko Widodo, tapi berbahaya bagi PDP. Kenapa? Karena ketika mereka memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu sebetulnya mereka sedang memutuskan hubungan dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang datangnya dari salah seorang konten kreator yang berasal dari Sumatera Utara, yang biasa dikenal sebagai Opung Perbelak. Selama ini kita sering memperhatikan di berbagai media sosial, Opung Perbelak ini sering tampil dan juga memberikan kritikan serta beberapa statement atau pernyataan terkait isu politik yang terjadi di tanah air. Dan untuk kali ini Opung Perbelak akan mengulas terkait dengan Hasto Kristianto selaku sekjen Partai PD Perjuangan mengumumkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo bersama keluarga dalam hal ini putranya Gibran Raka Bumi Raka dan juga menantunya Bobby Nostion sudah tidak lagi bersama-sama dengan Partai PD Perjuangan atau lebih kasarnya disebut dipecat dari keanggotaan dari Partai PD Perjuangan. Menurut Opung Perbelak ini, ini adalah satu langkah yang dilakukan Hasto yang sebenarnya merugikan Partai PD Perjuangan karena secara tidak langsung dengan memutuskan hubungannya dengan Jokowi dan keluarganya itu sama halnya dengan memutuskan hubungan dengan rakyat Indonesia. Mengapa Opung Perbelak mengungkapkan hal itu? Ini bukan tanpa dasar. Seperti kita ketahui bersama bahwa ketika Pilpres kemarin sudah bisa kita buktikan bahwa ketika PD Perjuangan terus-terusan menyerang Jokowi dan keluarganya justru mereka terhempas jauh, bahkan kalah dengan angka yang cukup jauh dengan baik itu dengan Anies maupun juga dengan Prabowo dan juga Gibran. Lalu diikuti lagi dengan pilkada serentak baru-baru ini hampir semua calon gubernur dari Partai PD Perjuangan di Pulau Jawa gagal total. Itu pun lagi-lagi dikarenakan hubungan yang sudah kurang harmonis antara PD Perjuangan dan Jokowi Dodo. Nah dengan melihat dinamika tersebut dan juga realita yang ada maka Opung Perbelak memberikan pernyataan, memberikan opini bahwa dengan diberhentikan Jokowi sebagai KDR PD Perjuangan itu sesungguhnya PDIP ingin menjauhkan diri dari rakyat Indonesia. Baik, mungkin apalagi yang akan disampaikan oleh Opung Perbelak terkait hal ini tentu kita akan saksikan di video berikut ini. Tanggal 4 Desember 2024 adalah hari paling bersejarah bagi Bapak Jokowi Dodo. Karena apa? Karena di tanggal tersebut Hasto Krityanto menyatakan bahwasannya Jokowi Dodo dan keluarganya dianggap bukan lagi KDR PDP. Jadi kalau kukatakan, kita sudah tahu bagaimana nasib PDP ke depannya. Karena apa? Jujur saja, ketika PDIP menyatakan bahwasannya Jokowi Dodo dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian mereka, itu merupakan adalah langkah yang sangat berbahaya. Berbahaya bukan bagi Jokowi Dodo, tapi berbahaya bagi PDP. Kenapa? Karena ketika mereka memutuskan hubungan dengan Jokowi Dodo, itu sebetulnya mereka sedang memutuskan hubungan dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini Jokowi Dodo adalah sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Meskipun tidak di bawah partai, meskipun tidak mendapatkan jabatan apapun. Itu dia. Bisa saja Bapak Prabowo dicintai rakyat karena dia presiden dan karena dia ketua umum. Begitu juga Megawati. Dia dicintai oleh parna pengikutnya apa? Karena apa? Karena beliau adalah pendiri dari PDP dan juga ketua umum. Masih menjabat ketua umum. Dan juga mungkin karena sosok dari ayahnya sendiri. Tapi beda dengan Jokowi Dodo. Jokowi Dodo tidak perlu ayah seorang presiden. Dia tidak perlu partai. Dia tidak perlu organisasi. Dia tidak perlu yang namanya, apa namanya, sebuah pangkat seorang jeneral. Tidak perlu. Karena apa? Baginya rakyat itu adalah kekuatan terbesar dibalik nama Jokowi. Kita harus lakui itu sampai akhir masa jabatannya. Approval rate-nya itu, itu sekitar 78 persen. Hampir 80 persen. Bisa dikatakan ketika beliau menjabat, approval rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan Bapak SBI. Dan juga lebih tinggi bahkan jauh di atas Megawati. Itu dia. Jadi kenapa aku katakan ini langkah yang sangat berbahaya. Dan kita tahu arah. Bagaimana arah dan tujuannya PDP ke depannya. Ini sebetulnya, aku kurang tahu kenapa baru kemarin tanggal 4 Desember 2024, secara eksplisit, secara gamblang, Hasto Kristianto menyatakan bahwa saja Joko Widodo itu bukan lagi bagian dari PDP. Artinya, mereka baru sah memecat Joko Widodo pada tanggal 4 Desember kemarin. Tanpa menarik KTA. Harusnya namanya memecat itu, ya maunya, maunya. Ya, walaupun memang memecat secara sepihak itu sah, maunya KTA-nya diminta balik. Kan begitu. Maksudnya gimana? Ya, biar kadernya itu, mantan kadernya itu, gak ngaku-ngaku lagi. Aku masih PDP loh, aku masih PDP. Tapi bagi seorang Joko Widodo, mau dia mengantongi seribu ketika PDP, ya. Ketika PDP sudah memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu artinya apa? Itu artinya Joko Widodo lebih leluasa menentukan arah politik ke depannya. Itu dia, ya. Dan tahu gak kalian, ya. Di balik nama Joko Widodo itu ada rakyat. Tapi di balik nama PDP itu ada Elin. Aku sendiri jujur saja kurang percaya kalau makin ke sini, Joko, apa namanya, makin ke sini, PDP masih mewakili suara wong cilik. Aku masih kurang percaya. Jadi mau tidak mau, harus diakui. Ya, nama Joko Widodo lebih besar daripada nama PDP. Buktinya seperti apa? Jadi begini, ya. Partai politik harusnya, ya. Partai politik itu hadir, harusnya menjawab kebutuhan daripada publik. Menjawab kebutuhan daripada masyarakat. Menjawab kebutuhan daripada rakyat. Kebutuhan apa? Nah, kebutuhan untuk menghadirkan, pertama, menghadirkan wakil-wakil rakyat yang memang betul-betul berpihak pada rakyat. Yang kedua, ya. Menjawab kebutuhan rakyat akan pemimpin yang bisa membawa kemana arahnya rakyat itu pergi, ya. Jadi jujur saja kubilang, sebelum 2014, banyak rakyat memilih pemimpin. Itu bukan berdasarkan, ya, bukan berdasarkan pekerjaannya, bukan. Tapi berdasarkan pangkatnya, berdasarkan ketokohannya, berdasarkan hartanya. Tapi ketika 2014, Jokowi hadir dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, dengan gaya yang populis, dengan gaya, ya, yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Disitulah rakyat mulai jatuh cinta kepada Jokowi, dan disitulah rakyat mungkin semakin jatuh cinta kepada PDIP. Itu dia, jujur saja opungpar belak, bukan satu-satunya orang yang memilih PDIP oleh Karna Jokowi. Jujur, ya, aku gak perlu aku bersumpah di hadapan kalian. Dua kali pemilihan presiden, ya, tahun 2004-2009, aku dua kali milih Megawati, ya. Tapi hasilnya nih, gitu dia. Karena apa? Karena Megawati dianggap bukan figur, bukan tokoh yang mewakili rakyat. Walaupun partainya berbasiskan partai kata-kata Wong Cilik. Tapi rakyat tidak mudah dibodoh-bodohin dengan slogan partai Wong Cilik. Rakyat akan melihat sebuah partai ketika mereka melihat ada sosok yang bisa menjadi panutan. Ada sosok yang bisa menjadi gambaran untuk diikuti ke depannya. Nah, 2004, rakyat melihat Megawati tidak pantas lebih diikuti daripada Bapak Prabu, makanya kalah. Eh, dari Bapak SB, makanya kalah daripada Bapak SBY. Kan begitu, begitu juga tahun 2009, rakyat belum menemukan kebutuhan antara akan sosok pemimpin yang memang betul-betul sesuai dengan hati mereka dalam dirinya Megawati. Makanya mereka mau tidak mau diperhadapkan oleh pilihan antara Megawati dan juga Bapak SBY dan juga yang lainnya. Dan mereka tetap menaruh hati kepada Bapak SBY. Kan begitu, nah imbasnya, ya 2004 kita bisa tahu, ya Mbak Megawati kalah dia dipilpres, begitu juga kepercayaan rakyat, ya terhadap partai PDP juga tidak begitu tinggi, ya. Walaupun mereka kalau tidak salah, 2004 itu pemenangnya itu adalah Golkar, setelah itu nomor 2 PKB, nomor 3 itu PDP. 2009 terulang lagi, walaupun waktu itu Mbak Megawati bersama dengan Bapak Prabowo, yang seolah-olah, ya, yang seolah-olah mereka itu kompak, ya. Seolah-olah mereka itu kompak, sehingga terjadilah perjanjian batu tulis sebelumnya itu, ya. Ternyata itu tidak menjauh kebutuhan masyarakat akan kehausan terhadap pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Makanya dia tidak terpilih lagi. Nah, demikian juga partainya PDP juga belum bisa menjadi pemenang, karena belum mampu merebut hati rakyat. Karena apa? Ada relevansi antara calon presiden yang diusung dengan partai pengusungnya, atau ketua umum. Kan bisa dikatakan, tahun 2004-2009, bisa dikatakan politik itu milik ketua umum, bukan milik persorangan. Bukan. Politik itu milik ketua umum. Golkar itu sepertinya politiknya Golkar milik Abu Rizal Batri. Politiknya PDP itu miliknya Megawati. Politiknya Demokrat itu kental sekali, itu miliknya ketua umum. SBY. Tapi ketika Joko Widodo hadir dengan gaya pemimpinan yang berbeda, dengan komitmen yang berbeda, ya. Dengan cara-cara yang berbeda, ya. Disitulah rakyat boleh melihat, ya, bahwasannya politik tidak lagi ditentukan siapa ketua umumnya. Pilihan politik mereka, ya, sudah mulai berubah. Bukan lagi tergantung siapa ketua umumnya, tapi siapa sosok calon pemimpin yang disodorkan. Itu dia, ya. Dan sebetulnya, jujur saja, walaupun Bapak Joko Widodo itu, itu adalah kader dari PDIP. Sebetulnya banyak partai waktu itu sudah melihat beliau ini memang menjadi calon pemimpin masa depan. Karena apa? Karena ketika beliau menjadi wali kota, wali kota Solo, wali kota Surakarta, ya. Disitupun juga dia sudah mendapat predikat sebagai salah satu wali kota terbaik. Ya, jadi prestasi inilah yang ditangkap PDIP. Lalu, Megawati, apa namanya, Megawati mencomot PDIP, apa, mencomot Joko Widodo. Dari Solo dia dipindahkan ke Jakarta. Dari Jakarta buru-buru dipindahkan ke, apa namanya, ke, apa, ke pusat gitu loh, ya. Jadi, ketika dia itu di Solo dia berprestasi, dilepar juga ke, apa namanya, ke Jakarta berprestasi, ya. Di saat itulah Megawati melihat ada peluang bahwasannya Joko Widodo dalam tanda kutip, ya, bisa diperalat untuk menaikkan elektabilitas. Ya, makanya, ya, coba perhatikan. Ketika Joko Widodo menjadi gubernur, maka disitulah beliau menjadi pusat perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri bahwasannya gubernur Jakarta bisa dikatakan itu adalah the second president of Indonesia. Iya, jadi bisa dikatakan saat itu sorotan mata itu bukan kepada SBY, tapi kepada Joko Widodo. Bukan sorotan mata itu bukan kepada Megawati, walaupun beliau itu adalah ketua umum. Tapi sorotan mata itu tertuju kepada Joko Widodo. Makin lama namanya makin besar dan makin lama, ya, masuklah Joko Widodo dengan segala pertentangan dari berbagai pihak, masuklah dia di dalam berusaha pemilihan presiden. Itu dia, ya. Nah, jadi ketika beliau bekerja di Jakarta, rakyat sudah melihat bahwasannya akan ada pemimpin masa depan. Kan begitu? Nah, Bapak Joko Widodo, ya, citranya saat itu sangat erat kaitannya dengan PDP, karena beliau adalah memang kader dari PDP. Dan rakyat sudah mulai menentukan pilihan bahwasannya presidenku PDP, dan partaiku adalah PDP berjuang. Termasuk opung parbelang. Jadi opung parbelang bukan satu-satunya, ya, ternyata opung parbelang bukan satu-satunya orang yang memilih partai PDP kala itu, ya. Karena Bapak Joko Widodo, bukan, tapi banyak, bisa dikatakan hampir semua pemilih, bisa dikatakan hampir semua pemilih, ya, itu sangat, bisa dikatakan sangat cinta dengan sosok Bapak Joko Widodo. Yang kurang cinta dengan sosok Bapak Joko Widodo siapa? Itu elit PDP. Karena ada mungkin, ya, karena ada mungkin beberapa orang dari PDP yang sebetulnya kepingin dan juga berambisi untuk dicalongkan menjadi presiden. Karena waktu itu Megawati sendiri pun juga, ya, banyak yang menentang kalau sempat beliau maju, itu artinya apa? Itu artinya memang beliau menunjukkan ambisi seorang ketua umum, ya. Nah, jadi waktu itu sebetulnya, apa, Megawati pun sebetulnya gambling waktu itu, ya. Waktu calon presiden, ya, sebelum menentukan calon presiden, Megawati waktu itu gambling antara dia yang maju atau Joko Widodo yang maju, ya. Jadi kalau dia yang maju, itu ada, ya, itu ada, ada dua, apa namanya, ada dua, akibat ada dua efek. Yang pertama, ya, mereka kali dipilpres, yang kedua, mereka akan gagal, apa namanya, mendapatkan kepercayaan rakyat. Itu dia, ya. Oleh karena itu, oleh karena perhitungan yang matang, akhirnya Megawati memasang Joko Widodo untuk bertalung melawan Bapak Prabowo. Dan akhirnya apa? Oleh karena, ya, oleh karena memang Jokowi sebelumnya mendapat sorotan yang sangat luar biasa daripada masyarakat, akhirnya Joko Widodo menang dan Partai PDIP juga memperoleh posisi pertama. Dari situ saja kita bisa melihat bahwasannya, citran dari PDIP naik bukan karena mereka, tapi oleh karena Joko Widodo. Kan begitu, tidak ada PDIP kalau tidak ada Jokowi, tidak ada Jokowi kalau tidak ada PDIP. Betul memang, sama seperti kita itu, tebak-tebakan, mana duluan ayam sama telur? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu belum terjawab, mana duluan ayam sama telur? Duluan telur, datangnya dari mana? Dari ayam. Duluan ayam, datangnya dari mana? Dari telur. Walaupun kita tahu, ya, Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan juga alam, juga menciptakan hewan, bukan telurnya. Makanya sebetulnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena banyak awalnya adalah, duluan diciptakan ayam. Gitu. Tapi oleh karena perkembangan, oleh karena perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, agak, agak mendapat pergeseran lah itu. Ah, enggak duluan telur, katanya. Begitu juga antara Megawati dan juga Jokowi-Dodo, dan juga PDIP. Ya Megawati, ya PDIP. Ya PDIP, ya Jokowi-Dodo. Ya Jokowi-Dodo, ya Megawati. Jadi, 2014 itu, ya, bisa dikatakan, ya, PDIP berhasil, ya, PDIP berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan rakyat, akan sosok pemimpin yang betul-betul menjadi harapan di masa depan. Ternyata terbukti, ya, 5 tahun pemerintahan Bapak Jokowi-Dodo, ya, bisa kita lihat banyak perubahan, ya, perubahan di sektor ekonomi, di sektor budaya, di sektor pendidikan, ya, di sektor, apa namanya, ketenaga kerjaan, begitu juga, di sektor-sektor yang lainnya. Ya, walaupun kita tahu, bahwasannya sebetulnya itu agak sedikit disetir oleh Ibu Megawati. Oleh karena apa? Oleh karena Megawati juga dari dulu mengatakan bahwasannya, ya, PDIP, kadernya itu adalah petugas partai. Dan tau nggak kalian, jujur aja aku bilang, dulu istilah petugas partai ini nggak ada. Ya, petugas partai ini ada, ya, istilah petugas partai ini ada, ketika, ya, mungkin jauh-jauh hari ada, tapi tidak terlalu viral, gitu. Viralnya itu setelah apa? Setelah Jokowi-Dodo, ya, bisa dikatakan agak reggang dengan Ibu Megawati. Disitulah Ibu Megawati ingin menyampaikan kepada kadernya, kalian itu tidak bisa memberotak seperti Jokowi-Dodo. Karena apa? Karena ketika kalian memberotak, maka masa depan kalian itu hancur. Karena kalian itu berfungsi untuk sebagai petugas partai. Masih ingat Arteria Dalan mengatakan apa ketika dia dikaisar oleh Romy Soekarno? Bahwasannya dia, saya ini petugas partai, dan tugas saya melayani partai, dan juga melayani Ibu Kituamu dan keluarganya. Iya kan? Ada pertanyaannya seperti itu, kan? Pernyataannya? Itu dia. Jadi bisa dikatakan, sudahlah, gak ada lagi yang perlu dibanggakan daripada, apa namanya, daripada slogan petugas partai itu. Itu sebetulnya bagiku sendiri. Itu memang lukan, gitu loh. Itu mendowngrade kader. Nah, tahun 2019, pemilihan kedua dengan ya calon predisitor yang sama, dan juga dengan melawan yang sama, ya. Jadi, karena lima tahun, masyarakat boleh melihat bagaimana kinerja Jokowi-Dodo. Akhirnya, periode kedua, ya, dengan tidak sungkan-sungkan lagi, dan bisa dikatakan, ketika Megawati PDIP memilih calon lain dari PDIP, daripada Jokowi-Dodo, itu artinya mereka sedang menghancurkan partai mereka sendiri. Makanya, ya, bisa dikatakan, keputusan Megawati mungkin sudah bulat setahun atau dua tahun sebelum masa periode pertama berakhir, dia sudah bulat bahwasannya yang maju harus Jokowi-Dodo. Karena apa? Karena dia sadar bahwasannya yang menaikkan citra partainya itu adalah Jokowi-Dodo. Itu dia. Ya. Jadi, 2019, Jokowi-Dodo dicalonkan lagi. Dan untuk kedua kalinya, partai PDIP mendapat sekali lagi kemenangan. Ya. Itu dia. Jadi, imajenya rakyat terhadap Jokowi-Dodo itu tidak bisa dipisahkan dengan PDIP. Hanya mungkin, hanya satu dari sepuluh orang atau dua dari sepuluh orang pemilih Jokowi itu yang tidak memilih PDIP. Tapi, kalau untuk presiden, urusannya, ya, itu adalah urusan, apa namanya, Jokowi, bukan urusan PDIP. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Ya. 2019, ya, itu adalah, bisa dikatakan, ya, itu menjadi momen kedua, gitu. Menjadi momen kedua yang penting lagi untuk PDIP. Karena apa? Sudah bisa dikatakan, ya, disitu mereka menunjukkan bahwasannya, ya, Power mereka memang betul-betul luar biasa. Karena apa? Mereka mampu menjadi penguasa dua kali. Berturut-turut, ya. Jadi, waktu itu bisa dikatakan kuat, gitu. Bahkan lebih kuat daripada demokrat. Demokrat, ya, pertama sekali dia kuat. Tapi ketika periode kedua mulailah ada skandal internal. Ada konflik internal. Kan begitu. Dan ini sangat mempengaruhi eksistensi demokrat di masa yang akan datang. Kan begitu. Nah, PDIP, ya, bukan dikatakan PDIP itu tidak ada konflik. Ada. Ya, PDIP itu ada konflik. Bisa dikatakan ada faksi-faksi di dalam PDIP. Ada konflik internal. Tapi tertutupi oleh karena sosok Joko Widodo. Karena apa? Orang nggak peduli apa yang ada, ya, konflik apa yang terjadi di dalam internal PDIP. Yang mereka hanya lihat adalah bagaimana Joko Widodo bisa bekerja menjawab kebutuhan masyarakat. Itu aja. Artinya apa? Artinya di sini Joko Widodo, ya, lebih kuat lagi mempresentasikan dirinya sebagai perwakilan dari PDIP. Kan begitu. Ya, bisa dikatakan, kepercayaan yang diterima PDIP juga dari rakyat itu lebih besar daripada sebelumnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata itulah dia, ya, PDIP ketika itu ingin mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Kan begitu. Ya, bisa dikatakan, ya, itu kan hak mutlak dari seorang ketua umum. Cuman, Bapak Joko Widodo bisa melihat, ya, bisa melihat bahwasannya ada potensi negara ini akan cepat berkembang, cepat maju, dan ada keberlanjutan. Kan, ketika Bapak Prabowo, ya, diusung menjadi presiden, dan Ganjar diusung menjadi wakil presiden. Nah, desas-desus ini sampai ke telinganya Megawati, dan Megawati mengatakan bahwasannya, kan, apa kita harus jadi wakil kalau bisa kita jadi presiden. Kan begitu. Nah, sebetulnya di sini Megawati tidak jeli. Harusnya dia bisa melihat, ya, kemampuan Joko Widodo di dalam memanage bangsa ini, itu lebih berpengalaman daripada Megawati sendiri. Dan Joko Widodo itu lebih mampu melihat ke depan daripada Megawati sendiri. Karena Megawati hanya berpikir dan juga melihat dari kacamata politik, tapi Joko Widodo bisa melihat dari kacamata pembangunan. Itu dia. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin yang memikirkan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya, beliau harus memastikan siapa yang akan meneruskan tongkat estafit kepemimpinan tersebut. Kan begitu. Nah, akhirnya, akhirnya ide Joko Widodo dan juga idenya Megawati ini tidak ketemu. Gitu dia, ya. Jadi inilah yang membuat mereka semakin lama semakin renggang. Kan begitu. Nah, di satu sisi Megawati harus menyelamatkan mukanya, ya, muka dari PDIP, ya, tetap mempertahankan supaya PDIP mendapat suara rakyat. Tapi di sisi lainnya, Joko Widodo ingin memastikan bahwasannya negara ini jangan sampai tidak berkembang, jangan sampai jatuh kepada tangan orang yang salah. Itu dia. Ya, jadi sebetulnya kalau sempat misalnya Joko Widodo bisa satu ide dengan Megawati, kurasa nggak seperti ini kisulnya. Tapi ada hikmahnya juga, ya, karena apa? Ya, Bapak Joko Widodo itu melihat Bapak Prabowo itu lebih matang daripada Ganjar, ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Lebih kaya. Nggak bisa disitir karena dia ketua umum. Kan begitu. Jadi, semakin lama, semakin besarlah pertimbangan Bapak Joko Widodo itu, ya, untuk menggaet, ya, Bapak Prabowo. Untuk menjadi the next president. PR selanjutnya itu adalah menentukan siapa wakil presidennya, ya. Waktu itu nama Gibran belum muncul. Ada nama Mahfud MD, ada nama Erik Thohir, ada nama, apa namanya, Trirismaharini, ada nama, termasuk nama Ganjar, Anies Baswedan. Nggak lah. Amin Rais, apalagi, enggak. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan kalau untuk Gibran ini sebetulnya di luar nadar ini, ya. Nah, tapi ternyata, ternyata, ya, ternyata, ya, Bapak Prabowo sendiri, beserta dengan konsultan politik yang melihat ada, ya, akan ada satu gebrakan ketika Gibran menjadi wakil presiden. Ya, kenapa? Karena begini, Gen Z dan juga kaum milenial. Kalau dihitung jumlahnya ketika digabungkan, maka jumlahnya itu secara presentasi itu ada di angka 60 sampai 65 persen. Dan inilah yang dilihat, inilah, ya, yang bisa dikatakan menjadi concern dari tim pemenangan Bapak Prabowo untuk menjadi presiden. Ya, dilihatlah Ganjar udah gak tua. Erick Toher, ketua juga tua. Ya. Mabu MD, apalagi, tua kali. Ya. Ya, bolehlah. Ada beberapa anak muda. Oke, Gibran, Gibran. Kayaknya Gibran cocok nih, Gibran cocok. Ya, karena apa? Jadi, di satu sisi begini, Jokowi Dodo ingin mempercayakan kepemimpinan ini jatuh ke tangan Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo ingin memastikan kepada rakyat bahwasannya, kepemimpinan Bapak Prabowo kedepannya itu adalah keberlanjutan dari program Jokowi Dodo. Nah, satu-satunya cara adalah mengganding Gibran. Artinya apa? Gibran itu dibuat menjadi representasi Bapak Jokowi Dodo. Gitu. Alah, Gibran itu juga hasil anak aram konstitusi kok. Itu pendapat, apa namanya, pendapat dari kubusul lah. Karena apa? Karena memang jujur saja, bukan karena Gibran mau mencalongkan diri jadi wakil presiden. Tapi ada urgency dan juga ada kebutuhan di berbagai daerah. Maka, apa, maka adalah revisi dari undang-undang MK tersebut. MK mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwasannya Gibran boleh untuk mengikuti pemilihan sebagai wakil presiden. Nah, jadi makin ke sini ternyata ini makin menuai sebuah sakit hati gitu loh dari Ibu Megawati. Mereka melihat bagaimana manuvernya Jokowi Dodo itu ternyata mereka itu bisa bergerak sendiri tanpa ada restu dari Megawati. Gitu dia. Akhirnya, Gibran kalau tidak salah mengeluarkan, menyerahkan kartu KTA. Gak tau lah, menyerahkan kartu KTA atau enggak. Ya, koreksi kalau aku salah. Tapi, Bapak Jokowi Dodo sendiri itu belum dipecat sampai pertanggal 4 Desember kemarin. Bapak Jokowi Dodo sendiri juga mengatakan kan dia masih pegang kartu KTA kan. Bapak Jokowi, Pak Jokowi, sampian ini kok ada-ada saja, Pak. Ya, maunya dipulangkan dari kemarin lah. Biar mereka enggak mengharap gitu loh kedatangan Bapak Kembali. Jadi, inilah sebetulnya bisa dikatakan ya, Pilpres kemarin ya. Kita bisa lihat bagaimana ya mulailah Jokowi ini renggang dengan Megawati. Mulailah Jokowi ini ini berseperangan dengan PDIP ya. Di saat yang bersamaan itulah, ternyata kepercaraan masyarakat pun juga sebetulnya ke PDIP. Itu sebetulnya semakin berkurang. Karena apa? Karena di parlemen saja PDIP itu tidak mendapatkan tambahan. Di saat partai yang lain seperti Golkar mendapat tambahan kursi, Gerindra mendapat tambahan kursi, PKB mendapat tambahan kursi, Nasdem mendapat tambahan kursi, PKS mendapat tambahan kursi, satu-satunya partai besar yang mengalami penurunan kursi, itu cuma PDIP. Betul memang mereka menjadi juara satu. Memang betul. Tapi jarak antara kursi yang mereka proleh dengan runner-up-nya itu tipis. Itu yang pertama ya. Jadi untuk apa dibanggakan ya rengging satu tapi nilai menurun. Sedangkan aku sendiri pun juga berapa kali aku bilang, Mama, aku dulu ya. Begitu dilihat rengginya rengging satu tapi nilai menurun. Tetapnya aku dapat hukuman. Di hukum, bukan rengging itu nomor satu. Bagi mama aku itu lebih bagus kok rengging tiga tapi nilai mau naik. Itu dia ya. Jadi bisa ditatakan ya, di parlemen saja sebetulnya mereka ini sudah mengalami keperosotan. Kan begitu. Dan artinya apa ya? Walaupun mereka masih mendapatkan kepercayaan darah rakyat, tapi berkurang drastis. Dan itu terkonfirmasi lagi waktu Pilpres. Jauh. Jadi Bapak Jokowi Dodo bisa dikatakan, walaupun beliau tidak punya partai politik, tapi dia mampu bagaimana menjadi pimpinan dari partai-partai politik. Lebih bagus begitu daripada kita punya partai politik, tapi kita nggak bisa mengkonsolidasi ketua partai politik yang lainnya. Lebih bagus kita bukan ketua partai politik, tapi kita bisa merangkul semua partai politik. Kan gitu terkonfirmasi lah sekali lagi bahwasannya PDIP itu tidak ada apa-apanya dibanding Jokowi Dodo ketika Pilpres kemarin dihajar 16%. Gitu. Sebetulnya mereka ini malu saja mengakui kekalahan ini. Dua ribu, ya. Jadi begini grafiknya. Ya, pilek begini. Pilpres begini. Begitu loh. Ditambah lagi pilkada. Makin begini. Walaupun mereka, ya. Walaupun mereka mengatakan bahwasannya kita menang kok di 16 provinsi, eh, di 16 provinsi yang lainnya dan juga kabupaten kotanya kita menang kok. Memang betul menang, ya. Tapi maaf seribu maaf, ya. Untuk bapak-bapak yang terhormat di PDIP. Apakah kalian menang oleh karena hasil dari perjuangan partai politik? Partai sendiri atau gotoh royong atau kerja kelompok dengan partai yang lain? Sedangkan di pangkal bidang pun juga kalian gotoh royong dengan partai yang lain. Kalau kalian melawan kotak kosong? Gitu, ya. Jadi, ya. Bisa dikatakan pilek kemarin grafiknya menurun, Pilpres juga menurun, dan pilkada ini lebih terkonfirmasi lagi. Kalian mungkin ada yang mengira bahwasannya begini. Ya, Joko Widodo itu kuat waktu pilpres mendukung salah satu pasuan tertentu, karena waktu itu dia itu masih presiden. Kita lihat nanti, waktu pilkada, apakah pengaruhnya Joko Widodo itu masih ada? Karena apa? Karena dia bukan jadi presiden. Ternyata, Pak, masih ada. Sementara di PDP sendiri itu sudah mulai uring-uringan dengan pergerakan Joko Widodo. Gitu, loh, ya. Adian Nabi Tupulu mengatakan apa? Siapa rupanya Joko Widodo? Saya ini kan tim pemenangan. Makanya saya cocok untuk kampanye kesana, 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 kesana. Nah, beliau siapa rupanya? Pimpinan Partai juga bukan. Akhirnya, apa fakta di lapangan berbicara lain, bro? Udah aku bilang, tidak perlu partai politik ada di bawah, ada yang menaungi Bapak Joko Widodo. Tidak perlu. Karena apa? Ketika beliau bergerak, maka sebagian besar partai politik itu akan mengikutinya. Karena apa? Karena apa? Kepemimpinan bukan hanya berbicara ada jabatan di dalam sebuah partai, tapi kepemimpinan berbicara sebuah teladan. Teladan. Itu dia. Sampai sekarang, biar tahu kalian, jujur saja, beberapa cakada-cakada yang menang, itu saking senangnya mereka itu menelpon Bapak Joko Widodo. Ya, apalagi yang kemarin sempat berfoto-foto dan juga bikin video di kediamannya Bapak Joko Widodo. Langsung telepon saat itu juga. Gitu dia. Itu artinya apa? Itu artinya, ya, Bapak Joko Widodo ini, ya, tidak perlu partai, tidak perlu organisasi, tidak perlu. Karena apa? Karena itulah dia. Beliau mempresentasikan kekuatan rakyat yang sebenarnya. Maka kita akan lihat ke depannya, ya, apakah ini biasanya kalau grafik makin lama, makin turun, makin lama, makin turun, makin lama, makin turun, ini agak susah, ini langsung begini. Tidak ada. Ya, kalaupun dia tidak nurun bertahan. Maka kita akan lihat nanti tahun 2029, apakah sanggup PDIP berjalan tanpa Joko Widodo. Ya, itu dia. Gitu. Dan hati-hati, partai PDIP harus hati-hati. Karena apa? Ini adalah momen di mana partai-partai yang lainnya itu akan membalap, ya, akan bisa dikatakan akan menikung, akan menikung, akan menyalip, ya, itu partai PDIP di tahun 2029. Karena apa? Lihat saja, ya, Golker dengan PDIP sekarang itu jumlahnya tipis. Ya, Gerindra pun begitu juga. Dan ada kemungkinan besar partai Gerindra itu yang akan mendapatkan regime pertama nanti di 2029. Jangan kalian kira Bapak Prabowo itu tidak ambisi untuk menjadi pemenang pemilu. Ya, yang namanya ketua umum itu ambisi untuk menjadi pemenang pemilu. Jangan kan Bapak Prabowo, ya, partai umat juga yang ketua umumnya juga, eh, apa, Amin Rais juga berambisi kok. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan sudah lah, ya, kita akan melihat bagaimana PDIP ke depannya. Kalau aku pesimis, kalau aku pesimis, ya, mereka mengatakan mereka kuat, itu sebetulnya itu kekuatan simu. Kalau aku berpendapat, ya, mereka katakan kami kuat, kami kuat, itu menghibur diri saja. Karena apa? Ya, karena, karena kita bisa lihat Sumatera Utara dan juga Jawa Tengah, itu adalah hantaman keras bagi PDIP. Ya, itu dia. Jadi begini, ya, karena apa? Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, ya, mereka lebih condong untuk memilih siapa pimpinan dari partai-partai. Kan begitu, ya. Bukti bagaimana pergerakan Joko Widodo, ya, itu diikuti oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Makanya di Jakarta, di Jawa Tengah menang dan juga di Sumatera Utara menang. Di Jakarta begitu juga. Ya, walaupun di Jakarta PDIP menang, tapi sebetulnya rakyat di Jakarta mau tidak mau bukan sosok PDIP-nya yang mereka lihat, tapi sosok Pramono Anunan juga Bang Dul, Rano Karun. Aku berapa kali bilang, ya, walaupun aku berseperangan, ya, walaupun aku tidak pemilih, andai kata aku juga di Jakarta, aku pasti bingung memilih antara Rituan Kamil dan juga Bapak Pranowo. Tapi, tapi, ya, aku berapa kali bilang, ya, mau Bapak Pranowo, mau Bapak Pram, eh, mau Bapak Pramono, ataupun Bapak Rituan Kamil yang menang di Jakarta, yang menang banyak itu rakyat Jakarta. Gitu loh, ya, jadi, PDIP ini gak tahu kenapa, aku bangga sekali, ya, mengatakan bahwasannya Jakarta itu, ya, dimenangkan oleh PDIP. Bukan, ya, sama seperti Joko Widodo kemarin tahun 2014, ya, dan sebelumnya tahun 2012, ya, Jakarta itu tertarik dengan sosok Bapak Joko Widodo. Mereka gak peduli pada awalnya partainya gak peduli. sadar-tidak sadar, 2012, pencalonan Gubernur Jakarta, ya, Bapak Joko Widodo, ya, menjadi gubernur, ingat, menjadi gubernur, ya, rakyat di sana waktu itu, ya, itu mereka memilih siapa sosok pimpinannya. Begitu juga untuk saat ini, Jakarta, rakyatnya, melihat bagaimana mereka itu bukan melihat partainya, tapi mereka melihat sosoknya siapa. Pramoranung dilihat lebih pantas, lebih cocok, ya, untuk memimpin Jakarta, maka mereka memilih Pramoranung. Dan aku berapa kali katakan, ya, Pramoranung tidak lebih buruk daripada Rituan Kamil, dan Rituan Kamil tidak lebih baik daripada Pramoranung. Kan begitu. A-a-a, ya, ya, ingat kata-kataku ini, 2029, langkah PDP akan semakin berat. Jadi, itulah diri dari Opom Parbelak, ya, salam NKRI, NKRI, harga mati. Baik, sahabat sekalian, itulah beberapa ulasan yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Opom Parbelak terkait dengan dipecatnya mantan Presiden Joko Widodo bersama keluarga dalam hal ini Putra Putra Sulungnya dan juga menantunya Bobi Nestion dari keanggotaan Partai PD Perjuangan. Sehingga yang diulas tadi menurut Opom bahwa dengan diputuskannya Jokowi dan juga keluarganya tidak lagi menjadi anggota Partai PD Perjuangan itu sama halnya Hasto memutuskan mata rantai antara PD Perjuangan dan juga rakyat Indonesia. Baik itu hanyalah sebuah statement ungkapan atau opini dari Opom Parbelak tentu kepada kita sekalian parangkali ada yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.